Beginilah kemeriahan saat para peserta baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan hias bersiap mengikuti pawai akbar yang dipusatkan di halaman Masjid Raya Mujahidin Jalan Jenderal Ahmad Yani Pontianak, Kamis pagi. Pawai akbar ini diadakan dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1 Muharam 1439 Hijriah dengan harapan bisa mengevaluasi apa yang telah dilakukan setahun yang lalu serta untuk meningkatkan keimanan. Wali kota Pontianak yang melepas langsung para peserta pawai akbar ini sangat mengapresiasi terselenggaranya pawai akbar menyambut tahun baru Islam terlebih dengan bertambahnya para peserta pawai dari tahun ke tahun. Dalam kesempatan ini, Sutar Miji mengajak umat Islam untuk lebih memasyarakatkan salam. Alhamdulillah, tahun ini meriah, lebih meriah dibanding tahun-tahun segini dan saya mengajak kepada semua pemadu Islam untuk lebih memasyarakatkan salam. Karena dengan memasyarakatkan salam itu, dan setiap kali ketemu dengan pemadu Islam selalu pemadu Islam bisa menghindari hal-hal yang tidak nyaman. Misalnya, hal yang panas bisa didinginkan, dan lain sebagainya. Salam itu punya makna yang menyejukkan. Itu kunci dari untuk memperhatikan tali persatuan kemarin. Nah, kemudian ke depan juga kita semakin ingin lebih meriah dalam merayakan datangnya satu waran. Nah, mudah-mudahan bisa diikuti seluruh lapisan masyarakat. Sekarang kan lebih banyak pelajar yang ada ke depan masyarakatnya kita ajak. Komunitas-komunitas tertentu ya. Nah, sebenarnya yang tan musdipun kalau mau ikut bawah ini, tidak apa-apa. Ini kan melayakan datangnya satu mu'ahram, 1420.000. Jadi ya, karena Islam itu kan rahmatan biar alamin untuk semua umat. Dan siapapun yang meriahkan datangnya tanpa baru satu mu'ahram, itu tidak pun salah. Tapi, saya lebih dekatkan umat Islam lebih berpiksa kemarin. Dan lakukan parulasi, lakukan hal-hal untuk perbaikan-perbaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan dengan berpiksa di sebuah Arab ini. Sementara itu, peserta pawai Akbar sangat antusias dan menjadikan pawai ini sebagai upaya siar Islam. Serta meningkatkan rasa cinta kepada Islam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, untuk dipartikasi dalam kegiatan waram ini, kami telah mengikuti setiap tahunnya. Alhamdulillah, setiap kemarin sama tahun ini, sudah kita ikuti sekedar siar. Semoga tahun berikutnya kegiatan ini tetap terus dilanjutkan. Kalau mau manai tahun baru Islam ini, Pak, menurut apa, bagaimana, Pak? Alhamdulillah, kita maikmai tahun baru Islam, bagaimana kita ketahui bahwa banyak lebih pemuda-pemuda yang lebih memenang, mementingkan tahun baru Hijriah, tahun baru Masihi ya, daripada tahun baru Islam. Semoga dengan perayaan ini, pemuda-pemuda lebih cinta daripada tahun baru Islam. Dari kalangan pelajar pun, sangat antusias dengan adanya pawai Akbar ini. Menarik, itu karena yang ikutnya sangat ramai, apalagi dari Man 1, terus itu pesan untuk berikutnya, semoga makin bagus, makin jaya. Oke, mau manai tahun baru Islam? Apa? Memang, nih, tahun baru Islam ini. Moga umat Islam makin menyatu dan meminta agamanya. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pawai Akbar ini diberiakan dengan banyaknya peserta pawai, baik pejalan kaki maupun pengguna kendaraan hias yang merupakan perwakilan dari instasi pemerintah, swasta, organisasi keagamaan, mahasiswa, serta para pelajar dan remaja masjid di Pontianak. Sukardi melaporkan untuk thetanjungplatimes.com Selamat menikmati. Selamat menikmati.